Sebagai pengganti tempat tinggal korban Gempaci Anjur, Kementerian PUPR telah membangun 200 unit hunian tetap atau Huntab Tahap 1 dan sedang menyelesaikan 151 unit tahap 2. Anggota Komisi 5 DPR RI Neng E.M. mendorong Huntab Tahap 2 diselesaikan sebelum Idul Fitri 1444 Hijriah agar bisa ditempati warga yang masih di pengungsian. Meski begitu, menurutnya pembangunan Huntab 1 dan 2 yang sudah terrealisasi merupakan kinerja yang sangat baik dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Mengingat para korban Gempaci Anjur sebelumnya tinggal di daerah rawan gempa dan longsor. Apalagi cuaca di Cugernang itu kan kita tahu amat sangat dingin. Kalau di sini mungkin agak hangat ya, di Cugernang itu amat sangat dingin. Dan sekarang musim penghujan. Jadi memang butuh pengawasan kita semuanya mendorong agar pemerintah bisa segera menutaskan agar mereka bisa segera hidup terlindungi dari terik matahari, dari angin, dari hujan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Baye mengapresiasi Kementerian PUPR atas pembangunan Huntab yang akan dilakukan hingga tahap 3. Selain itu, Pemda juga dinilai bekerja baik dengan membantu Kementerian PUPR menyediakan lahan untuk pembangunan Huntab. Kita memberi apresiasi kepada Kementerian PUPR dan pemerintah Kabupaten Cianjur yang telah bekerja sama bagaimana mengatasi kesulitan masyarakat yang ada di Cianjur ini. Oleh karena itu, kepada Pak Menteri PUPR, jujur kami dari Komisi 5 memberi apresiasi yang sangat luar biasa. Baik itu Dirjen, Cipta Karya, BINAMA, semua Dirjen yang terkait di dalamnya. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, Pelaporkan.